Mendara partai Nasdem Ahmad Syahroni memenuhi panggilan KPK terkait perkara tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Setelah diperiksa selama 2 jam, Ahmad Syahroni mengakui jika partainya pernah menerima aliran dana dari SIL sebesar 820 juta rupiah dan 40 juta rupiah untuk bantuan bencana banjir. Dari total 860 juta rupiah yang diterima Nasdem, uang 820 juta rupiah sudah dikembalikan ke rekening KPK beberapa bulan lalu. Tapi penyelidik KPK menyarankan partai Nasdem juga mengembalikan uang 40 juta rupiah yang diterima dari SIL. Ahmad Syahroni diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Syahrul Yassin Limpo. Syahroni baru bisa memenuhi panggilan penyelidik KPK pada Jumat setelah berhalangan hadir saat panggilan pemeriksaan 8 Maret lalu. Saya ucapin apresiat buat KPK, penerimaan yang cukup cepat dari datang, 2 menit nunggu langsung ke atas. Dan ada beberapa pertanyaan, mungkin teman-teman nanti akan tanya ke penyelidik langsung, tapi so far terkait dengan TPPU-nya SIL. Bang, yang 800 juta itu dikembalikan? Udah-udah, udah 820 juta, cuma ada satu tambahan yang tadi pagi sudah saya kasih tahu. Ada 40 juta yang perlu dikonfirmasi dan penyelidik sudah menyarankan untuk pengembalian hari ini untuk segera ditransfer ke virtual account.